Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari libur ini kembali Pak C. Persiagani Dulan-dulan di Bendung Gerak, Kanal Banjir Barat, Semarang Yang berada di Kota Semarang Tepatnya di Semarang Barat Oke, ini biasanya kalau pas tidak hari libur Pintu ini ditutup ya teman-teman Namun hari ini hari Minggu Ini pintunya dibuka Yuk kita lihat sungai banjir Kanal Barat ini dari dekat Dan kebetulan pada saat ini masih termasuk musim penghujan Walaupun sudah di musim yang akhir Ini bentung geraknya Dilihat dari sisi utara Nah, ini teman-teman Itu bentungannya terlihat ya Dan bentungan itu terdiri dari empat katup Yang tiga katup itu tertutup Yang satu katup itu pada saat ini dibuka Dan empat katup ini bisa diatur Sesuai keperluannya untuk mencegah banjir Terutama banjir di sekitar sungai ini Nah Teman-teman itu Di tengah-tengah itu ada Tumpukan Lumpur ya Nah, tumpukan lumpur itu Dikeruk dengan alat berat Atau bulldozer Dan nanti sebentar lagi Itu ada bangunan mall baru Itu The Park Dan mall itu menurut informasinya Nanti akan Buka pada tanggal 16 Maret Itu grand openingnya nanti di 16 Maret 2023 Berarti Menjelang bulan Ramadan ya Nanti warga Semarang bisa berbelanja di mall Infonya ini adalah mall terbesar di kota Semarang Nah itu Di sana itu adalah muara Muara sungai ini Bermuara di laut utara pulau Jawa Saya main-main Dulan-dulan ke sini Dengan mengendarai Si Kuda jingkrak ini AB4159UJ Motor yang setia Membawa saya kemana-mana Dan motor ini sudah sampai Mana ya Jakarta Bogor Banten Mana lagi ya Cianjur Sukabumi Pernah sampai ke sana Jogja tentunya ya Dan kota Semarang Nah ini Biasanya Pada Musim kemarau Nanti sungai ini dikeruk ya Teman-teman Karena pada musim penghujan Banjir ini Membawa lumpur Sehingga kalau tidak dikeruk Sangat rentan Untuk air sungai ini Meluap dan menjadi banjir Oke itu ada Konten kreator yang sedang Membikin Video ya Kita hindari ya Nanti tidak mengganggu Oke kita akan lanjut Melihat Alat berat Yaitu Bulldozer Yang dipakai Untuk Mengeruk Lumpur Yang ada di Sungai Banjir Kanal Barat ini Nah ini alat beratnya Teman-teman Sangat besar Dan kita akan melihat Seperti apa ya Rodanya Kok bisa Dengan mudah Turun ke Bantaran sungai Yang notabene Penuh lumpur Dan dia dengan mudahnya Berjalan lagi Ke daratan Yuk kita lihat Bigonya ini Nah Ternyata Teman-teman Ini Rodanya Roda Bigo ini Ternyata Dari besi ya Ini rodanya loh Teman-teman Rodanya ini Terbuat dari besi Sehingga Sistem Modelnya Seperti Tank Tempur ya Nah tank tempur itu Bisa di segala medan Modelnya Seperti itu Jadi dia memudahkan Untuk Naik Turun Ke Segala medan Nah ini Roda-rodanya Seperti tank ya Ini adalah Roda-rodanya Coba kita lihat Gearnya Nah Gearnya ini terlihat ya Ini Gede-gede sekali Di Kebetulan ini Lagi-lagi di parkir Nah pas kemarin itu Siang hari Saya pernah melihat Tank ini Sedang Lumpur Di tengah-tengah Sungai banjir Kanal berat Nah Kelihatan Kelihatan Persis ya Modulnya Oh ada rantainya juga Ini rantainya Nah Rantainya ini Segede Ini teman-teman Kalau kita lihat Dari jari itu Gede banget ya Hampir sepanjang jari ini Hampir Lebarnya Nah Dan Tank ini Ini bekas jalannya Bekas jalannya Ini Kalau Tank ini Kembali turun Ke sungai Ini bekas Tapak jalannya Itu aja Seperti ini Teman-teman Jadi seperti Dibacak ya Tapi lebih gede lagi Nah Oke teman-teman Nah Tank ini Biasanya Kalau Jalan Dari Daratan ini Terus Ke bawah Ke bawah Terus turun Ke sungai Biasanya Kemarin Saya lihat itu Pengerukan itu Yang bagian tanah Yang di Tengah-tengah sungai itu Itu yang dikeruk Dan nantinya Kalau sudah terkumpul Nanti akan Ditaruh Di Pinggir Nah Biasanya akan Nanti Kalau musim kemarau Nanti Sudetan dari Lumpur-lumpur itu Akan ditaruh Di Tanah yang ada Di Keliling Sungai ini Dan tentunya Dengan adanya Bentung gerak Banjir kanal barat ini Daerah Tanah Mas Ini daerah Tanah Mas Itu Daerah Tanah Mas Ini dulu Sering terjadi Banjir Yang besar Dan setelah adanya Bentung gerak ini Alhamdulillah Sekarang Kampung Tanah Mas Kembali normal Dan Tidak terjadi banjir Oke teman-teman Terima kasih Informasinya Telah mengikuti Perjalanan Pak D Parja Gani Kali ini See you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati